Oh Raskut Aminan Tetap aja Orang bicara tentang moral Ternyata dia bahagian Yang tidak moral juga Tapi mungkin ada prinsip ya Orang yang selalu mengatakan begini Mantan orang jelek itu kan Lebih bagus kepada mantan orang baik Betul Jadi kalau Jadi mantan ustad Mendingan jadi mantan koruptor lah Tapi yang penting ada komit-komitmen Begitu jadi mantan koruptor jadi orang baik Tapi bukan keluar jadi koruptor Malah menjadi koruptor yang lebih hebat lagi Belum punya pengalaman Nah itu Kan mantan koruptor Begini Aku agak sulit juga Kita juga agak sulit begini Memang hidup kita semua manusia ini kan Kita mencoba memenuhi kebutuhan kita Sehari-hari Nah kita mungkin tidak secara pribadi Tetapi kita dan keluarga kita Anak harus sekolah Dapur harus berasap Istri harus tampil dengan baik Nah untuk Itu perlu dana Aku kalau sampai batas itu Barangkali aku masih bertoleransi Tetapi kalau sudah kerasukan Sudah ada ketamakan Dan sudah ada rakus Nah itu baru tidak bisa kita maafkan Tapi kalau hanya untuk mencukupi hidup sehari-hari Dimana tingkat kehidupan kita juga kan rendah sekali Kalau dia sampai tidak bisa menyelolahkan anak Itu rasanya pun kita Aduh susah juga begitu rasanya Jadi mula-mula memang Ya mungkin dorongannya adalah Aku harus mencari uang lebih Di luar pekerjaanku Di luar gajiku Untuk memberesi keluarga Setelah itu baru keenaan Oh ternyata selamat Gak apa-apa Panjang urusan Jadi orang di setiap lini Di setiap detik Itu selalu berpikir untuk bagaimana memperbanyak uang Nah hebatnya yang sudah kaya pun Tetap mencari uang lagi yang lebih kaya lagi Karena itu ada hadisnya itu Jadi sebenarnya Kalau bicara tentang harta itu gak pernah hadis Dikasih pun Dua lembah katanya Mas dan permata Gak cukup Minta lembah ketiga dan keempat kelima Walaupun dia gak nikmati itu Coba kalau lihat sekarang ya Misalnya lihat di Jakarta ini Banyak rumah gede-gede Siapa yang nempati rumah itu? Bukan dia Yang nempati pembantu Rumahnya kosong Dia gak pernah pulang Kok ada disana Ada disini Ada disana Itu kan sudah rakus namanya Jadi kalau kita bicara tentang cukup Itu relatif Yang gak Kalau untuk kebutuhan Itu Kayaknya dengan gaji yang dia peroleh Apalagi sekarang pejabat Lebih dari cukup Itu yang buat mahal itu kan tadi itu Gengsi Supaya dipuja-puji Supaya ini segala macam Jadi itu yang membuat orang Gak pernah cukup Semua selalu harus lebih Dari sebelumnya Lebih dari sebelumnya Betul Boleh dibilangkan Barangkali begini Korupsi ini kan Serupa adiktif juga Kecanduan kita Karena bisa selesai sekali Kita coba yang kedua kali Makanya selalu dikatakan Korupsi itu kan Extraordinary crime Sama dengan narkotik Narkotik Ataupun Korupsi Ini kan Suatu yang Extraordinary Suatu yang berlebihan Membuat kita Adiktif Membuat kita Kecanduan Kan begitu ya Kadang-kadang Itu tadi saya makanya Lebih berpegang Kepada segi Sangsi yang diberikan Kepada koruptor ini Kan begitu Menghilangkan Kecanduan Cuma Kecanduan rokok Mempaya kita menghilangkan Ya kan Cuma Apalagi korupsi Diberikan kesempatan sekali Dia lihat peluang yang lain lagi Lebih lagi Lebih lagi Kan gitu Bukan hanya untuk kebutuhan Keluarga saja Yang dia maunya Kan gitu Contohnya begini Membuat kita korupsi Barangkali mungkin ya Ros Kami kan mengalami disini Contohnya ini Kalau kita mau membangun rumah Ya kan Sudahlah kita mengeluarkan biaya Untuk apa Datanglah anak PS PS misalnya Katakan kalau untuk di birokrat Datanglah orang Berman setempat Pemuda setempat Atau kita kalau di birokrat Coba Datang orang meminta Ayuran atau sumbangan Katakan Dari mana Mau kita korek Kita akan cari peluang Dari anggaran yang lain Kan begitu Itu yang dirasakan Para birokrat Birokrat Sebenarnya Kadang-kadang kesian juga Kita mengenai orang Kan begitu ya Karena aku udah bilang Tadi itu Bang Kalis Jadi begitu dia duduk Di posisi itu Orang datang Minta Dan dia harus memberikan Gak cukup Haruskan Rupin Kira-kira kayak gitu Ya Itu makanya kan Kalau pejabat-pejabat Nanti Saya khawatir nanti Kawan Jaya Nanti kan Kalau sudah dilancang Ini kan jadi Kawan Jaya Ya kan Itu kan nanti Jadi susah juga Di luar Sebelum itu kan Dia tak pertimbangkan Itu kan Akhirnya akan Menggunakan Anggaran-anggaran Jadi korupsi itu Tidak juga Di pemerintahan Di swasta juga korup Jadi aku kan Di perusahaan swasta Korup juga Bahkan sekarang Bahkan mereka Yang merangsang Pejabat-pejabat ini Jadi korup Mempermudah Memuluskan Ijin dan lain sebagainya Itu Itu mereka Pemberi Tapi di dalam Lingkungan itu sendiri Juga ada penerima Jadi jangan salah Jadi korup itu Sebenarnya kan balik-balik lagi Kepada Yang paling parah itu Yang paling parah Di pemerintahan Itu karena Memakai uang negara Ya ya Korupsi itu Uang negara Itu yang paling parah Kalau kata Bang Jali itu Hukumannya Saya kata Saya kata Tidak juga Sebetulnya Tapi penuh Penuh tinggi Tinggi itu bagaimana Di Cina Di Vietnam Kalau tidak salah saya Itu Hukumannya gini Kalau bapaknya korupsi Anaknya yang sudah dewasa Ikut Satu dan istrinya Sudah dewasa Karena ikut menikmati Jadi kalau misalnya Ada empat Dua anak Dua maistri Empat lewat Maksud semua itu Oh gitu ya Iya Kalau di Kalau di Korea Utara Lalu ngeri lagi Sama juga Sekeluarga Dimasukkan Ditonton Di Gaya lapangan Teradan itu Ditonton Sama masyarakat Ramai-ramai Masukkan kandang Yang isinya Jeng Makanan ting Itu Ramai-ramai Di situ Nah itu barangkali Korupsi Tetap ada kan Mandi kan Jadi sebenarnya Kalau di Cina pun ada Dimanapun Tapi nilainya Sudah kecil Sudah manusia-manusia Sudah mau mati Sudah kustasi berat Yang mau gitu Yang masih normal Pikirannya Nggak akan mau lagi Tapi kita kalau Di Indonesia Pikiran normal Masih mau korupsi Contoh kasus Sanya itu Menteri Sosial itu Itu sudah ada Turannya Sudah dibilang Sama si KPK Itu kan Ketua KPK Bahwa kalau korupsi Soal dana Bantuan bencana Itu hukuman mati Tapi ketika disinggung Soal itu oleh rakyat Dia berkila-kila Ada hukumannya ini Pasukan pasal ini Lagi Poinnya Poinnya bahwa Ini Menteri Sosial Kalau benar Itu yang dikatakan Pirli itu ketua KPK itu Bahwa Apa namanya Korupsi Dana bencana Itu hukuman mati Matikan Ya terbukti dulu Rakyat mengatakan begitu Buktikan Ini kan tidak Ya kan Tidak ada Tidak ada bukti Sudah diusahakan Supaya apa Supaya apa Dia enggak tahu Aturan itu Masa jadi Tidak tahu Peraturan itu Sengaja itu namanya Disini Disinggung oleh Ibrus tadi Itu Oral Seperti Makanya Ini pengalaman Ini pengalaman Ya Pengalaman Dari mulai Pensiun dari waspada Kupikin surat kabar Namanya Korupsi bidang anak Pogos Itu tetap Korupsi bidang anak Pogos itu Kupikin Dulu belum ada KPK Kupikin Beritanya itu adalah Berita korupsi Berita korupsi Dan siapa Mau tahu berita korupsi Berjabat di situ Naik Oplah Dalam setahun Itu bisa 50 ribu Oplah itu Kalah waspada Kalah analisa Kalah sip Sampai sekarang Di intepnews.com Ketika Kemarin masih Pemberitakan Lagiannya Kepala puskesmas Apa namanya Pungli Jukum 5 tahun Itu Banyak kali Banyak kali Kenapa Karena orang Tidak menguatnya lagi Les Rame lagi Rumah Biasanya Dari polis Tidak di muat orang Kita 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 Olah Banyak Arti Ini Aku mau potong Sekarang kalau misalnya Korupsi pejabat Katakanlah Legislatif Apakah Apakah itu Hanya Kebutuhan Dia sendiri Atau Tidak terkait Dengan Dorongan Bukan dorongan Sorry Paksaan Lebih tegas Dia itu Ditarang Di suatu tempat Kan bukan Hanya sendiri Usahanya Ada usaha partai Ada usaha ini Nah sekarang Begitu Dia terlibat Yang lain Diam Apakah mereka Tidak terlibat Aku gak percaya Pengalaman Pengalaman aku Sebagai wartawan Tidak ada Korupsi Berdiri sendiri Betul Korupsi itu Berdiri Maaf Masih ada Ini ya Kan Cuma Cucitangan Cucitangan Kalau udah Kayak gitu Cuma Begitu Kena salah satunya Jadi tersangka Dia diam Tak mau gigit Cucitangan Dia tanggung Sendiri Kalau dia Buka semua Itu Dalam Kita Hukum Dalam Kita Hukum Agama Korupsi Begitu Dia Gak Boleh Sali Menggigit Bukti Terbukti Ini Ini Sudah Diberitakan Semua Menteri Sosial Bayangan Orang Cuma Dia Sendiri Buka Tempo Investigasi Tempo Bacalah Ada Istilah Lurah Ada Istilah Madam Siapa Partai Dua Orang Partai Sudah Mulai Diperiksa Kan Gitu Antajible Antajible Gak Tersentuh Juga Itu Tergantung Dari Isi Tampahnya Jemaah Itu Dilakukan Kalau Isi Tampahnya Itu Banyak Itu Mesti Jemaah Tapi Tampahnya Sikit Bagaimana Mau Dijebak Akan Kan Gitu Sekecil Apapun Bang Jali Sekecil Apapun Sekecil Apapun Misalnya Gini Ke Plain Itu Tidak Mesti Ijin Puan Desa Pak Aku Minta Begini Begini Kalau Tidak Berani Dia Cuma Tidak Tidak Bola Desa Jadi Bukan Soal Tampah Soal Kerja Sama Makanya Cocok Najarudin Itu Kalau Najarudin Banyak Korup Baru Mantap Kenapa Demokrat Begitu Terbuka Aib Gara Gara Apa Istilahnya Itu Yang Dia Menceritakan Kepada Kepada Kalau Dia Sudah Nyanyi Baru Memang Move-nya Boleh Nanti Kalau Ketauan Gantung Ini Ini Selain Itu Kan Hanya Untuk Mengaburkan Kandangan Orang Tidak Hukum Politis Jadi Awak Awak Tapan Bercakap Lagi Karena Ini Menyangkut Sifat Manusia Menyangkut Kerakusan Menyangkut Akhlak Iman Karena Begini Aku Juga Tidak Terlampau Apa Juga Aku Memanggakan Diri Kalau Kesempatan Itu Datang Kepada Kita Dan Kira-kira Resikonya Minim Mungkin Kita Ikut Juga Tapi Mungkin Ada Satu Batasan Kita Karena Mungkin Akhlak Dan Iman Dan Moral Kita Bila Mungkin Sampai Batasnya Ini Batasnya Ini Tetapi Susah Ada Satu Bukan Itu Ada Satu Yang Sangat Menentukan Mungkin Kena Juga Aku Nyali Iman Moral Mental Nyali Itu Penting Banget Kalau Nyali Gak Ada Nyali Juga Gak Jalan Nyali Nyali Terus Aku Pernah Misalnya Seandainya Kalau Korupsi Kira-kira Mbak Uang Negaranya Bisa Main Oke Tapi Malam-malam Ketengok Anak Kekidur Sama Istri Wajahnya Ketengok Allahuakbar Kalau Kena Itu Nyali Itu Gak Punya Nyali Gak Nyali Hilang Nyali Kita Pejabat Ini Macam Anak Pulang Kerja Masuk KKP Jadi Gak Tengok Yang Buka Anak Nampir Nampir Itu Dilihat Muka Kusususus Itu Tuh Ketoran Bayu Pak Cari Bila Kain buruk Dalam Semak Jangan Diterusin Kalau Kita Bicara Tentang Korupsi Di rumah Kita Sendiripun Itu Sudah Mulai Terbina Korupsi Itu Coba Sekarang Apakah Termasuk Kategori Korupsi Tidak Datang Bini Awak Tolong Melikan Sepatu Harga 200 Padahal Dia pesen Di online Cuma 150 Itu Kan Ada Maka 50 Yang Dikorupi Tapi Aku Tertarik Ternyata Atmadi Jadi Begitu Ngelihat Bini Tidur Anak Tidur Memang Sebenarnya Hal-hal Kayak Itu Aku Ngalamin Akhirnya Mikir Kita Itu Kan Nyali Tapi Isari Bilang Begitu Ke Cafe Begitu Ketemu Atau Ada Lagi Cemen Itu Malah Merangsang Untuk Berbuat Korupsi Jadi Kapan Mas Mobil Saya Dia Kirim Jadi Dia Mikir Kan Meras Otak Tenang Sabar Sebentar Juga Bisa Beda Itu Melihat Kesana Motivasi Mendorong Korupsi Maka Ada Istilah Yang Menarik Ada Yang Dulu Kawan Ini Oleh Istrinya Dikasih Kursi Jadi Gubernur Jahat Aku Nggak usah Sebutnya Istrinya Diantar Dia Ke Kursi Gubernur Tapi Istri Kedua Mengantar Dia Ke Kursi Genjara Genjara Jadi Jadi Ini Betul Kayak Si Atman Dibilang Tadi Waktu Istri Pertama Itu Dia Lihat Sejuk Tentukan 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 Karena Mereka Sama-sama Menderita Yang Dapat Yang Baharu Bening Kalau Minum Kopi Air 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 Leher Itu Beda Itu Ada Kearifan Kalau Makan Banyak Makan Bejambar Bejambar Makan Bejambar Makan Rame Rame Sumpukan Makan Kalau Kita Mau Makan Banyak Paling Banyak Gak Ketahun Orang Gak Malu Makan Bejambar Makan Bejambar Mungkin Korupsi Itu Selain Yang Kita Udah Bicarakan Masalah Moral Mental Agama Dan Lain Sebagainya Ada Satu Unsur Yaitu Nyali Itu Salah Satu Yang Membuat Orang Berpikir Berbukali Untuk melakukan Tindakan Korupsi Oke Bagus Pembicaranya Nanti kita bahas lagi Kita jumpa lagi Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai ketemu Waalaikumsalam Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya O la Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya